Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jumpa kembali teman-teman bersama channel rotomotif dibadi di video kali ini teman-teman Honda Beat injeksi double kasar keluhan penyakit adalah di bagian kurang lebihnya ya teman-teman itu di bagian CVT karena posisi motor mesin diangkatkan itu ada suara greg dan suara greg itu Hai mengakibatkan sepeda motor suh sulit untuk bersulit untuk dibuat lari kencang ya agak terlalu serp di bagian tarikan entah penyakitnya di bagian funbel atau ada laker yang mau ambiar ya di bagian gigi gardanya Oke teman-teman karena sepeda motor ini sangking lamanya tidak pernah diservis pada CVT nya langsung saya buka dulu di bagian CVT barangkali ada kendala di bagian CVT Oke ya teman-teman kita coba kita bongkar dulu dan kita amati sama-sama penyakitnya ya itu guys nalat 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 sebab tour dari pij slowly apa yang kebakaran berasal nalat 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 City benar-benar berasal Terima kasih telah menonton Lihatannya teman-teman ini tidak pernah diservis ya semacam ini keraknya Kita perhatikan funbelnya disini ini sudah tidak untuk layak untuk dipakai ya teman-teman ini sudah terlalu lentur juga Terlalu lentur dan juga ini sudah terlalu retak-retak seperti ini Retaknya parah Ini perhatikan Ini bisa dibahami ya teman-teman Kalau kita tidak selalu sering-sering untuk servis pada bagian CVT Ya seperti ini dalamnya juga seperti ini parahnya Oke kita lihat di bagian roller juga Rollernya sudah sangat parah sekali seperti ini teman-teman Nah iya ini seperti ini parahnya ini sudah mau hancur dan kemudian disini banyak kotor sekali Oke ya Dan disini bagian ini gelap sekali teman-teman ini Oke ya teman-teman bisa diperhatikan Ini sangat kotor sekali dan juga bocor ya Kebanyakan kalau di sepeda motor metik itu pada sil bagian kruk asnya ini ya teman-teman ini kerap bocornya Makanya disini kita sarankan kalau si pemakai sepeda motor metik rajin-rajin lah atau rutin lah untuk penyervisan pada bagian CVT Oke agar barangnya itu biar lebih sedikit awet ya teman-teman Karena dia tertutup Karena banyak debu ya atau kotoran Bekas putaran pada vanbel Atau putaran pada peralatan yang ada di dalam CVT ini kan tidak bisa keluar ya debunya Maka dari itu kita sarankan agar rajin lah untuk penyervisan pada CVT Agar tidak terlalu parah sepeda motor pun nanti tarikannya juga oke Dan berkualitas barangnya juga awet Itu ya teman-teman itulah banyak sekali kasus yang dialami sepeda motor metik yang jarang servis di bagian CVT Akhirnya CVT terkadang ada yang putus dan kemudian juga lolernya ada yang pecah Itulah yang sering terjadi yang sering dialami oleh sepeda motor metik Oke teman-teman disini ya sudah saya bongkar semua sudah tahu ya permasalahannya adalah di bagian sini ya teman-teman Karena banyak kotoran debu-debu yang menggumpal dan yang menyelip di bagian mangkoan sini ya Sehingga menyebabkan motor slip kopling atau motor menjadi gerdek ya Itu adalah diakibatkan oleh kotoran-kotoran yang menggumpal di dalam box CVT Dan juga mengganggu kinerja putaran pada peralatan yang ada di dalam CVT ini Oke teman-teman terima kasih ya Hanya video dari saya Ini saya belanjakan dulu nanti setelah dibanjakan setelah dibersihkan Baru kita pasang kembali dan kita cek untuk buat jalan atau buat lari Seberapa ukuran Apakah penyakitnya sudah mari Sudah sembuh atau ada kendala lain di bagian selain gerdek di bagian CVT Oke teman-teman terima kasih Jangan lupa untuk sampraplak juga di komen Terima kasih Jangan lupa untuk sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya